Bismillahirrahmanirrahim Fitnah kematian kita mengetahui saat menjelang kematian kita ya Ustaz Bagaimana kiat agar kita bisa selamat dari keduanya Bagaimana supaya kita bisa selamat dari fitnah kematian dan juga fitnah dajjal Fitnah kematian atau dalam bahasa Arabnya adalah fitnatul mamac Dan juga fitnah dajjal ini disebutkan di dalam sebuah hadith Nabi SAW beliau memberikan contoh Yaitu dengan seseorang membaca doa berlindung dari empat perkara Sebelum dia salam di dalam sholatnya Apa doa tersebut? Boleh mengatakan Allahumma ini A'udhu bika min azabi jahannam Wa min azabi al-qabr Wa min fitnatil mahya wal-mamad Wa min syari fitnatil masih dajjal Ya Allah Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam Dan juga dari azab kubur Dan berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga kematian Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan fitnah ad-dajjal Ini adalah sesuatu yang disyariatkan, dibaca oleh seorang muslim dan juga muslimah Sebelum dia salam Isinya adalah berlindung diantaranya adalah dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian Dan juga dari fitnah dajjal Ini maksud dengan fitnah kehidupan adalah Fitnah yang terjadi ketika seseorang menjalani kehidupan ini Fitnah kesyirikan Fitnah kebitahan Fitnah kemaksiatan Fitnah menyimpang setelah dia istiqamah Maka seseorang ketika dia berlindung kepada Allah dari fitnatul mahya Fitnah ketika dalam kehidupan Maka dia telah berlindung kepada Allah dari seluruh kesesatan Ada pun fitnah al-mamaj Fitnah kematian Maksudnya adalah Ada yang mengatakan Fitnah yang terjadi sebelum seseorang meninggal dunia Menjelang dia meninggal dunia Karena Di saat itulah syaitan berusaha untuk menghalangi manusia Dia berusaha untuk bagaimana di akhir kehidupan seseorang Dia menyimpang dari jalan Allah Karena syaitan tahu bahasanya Al-amal bil khawatim Amalan itu sesuai dengan akhirnya Maka dia berusaha bagaimana seorang muslim Dan juga muslimah di akhir kehidupannya dia Menyimpang dari jalan Allah Dia berusaha untuk menfitnah Seorang yang akan meninggal dunia Bagaimana dia dijadikan suudan kepada Allah Dihalangi dia untuk mengucapkan La ilaha ilallah Dijadikan dia ragu-ragu terhadap Islam Tentunya ini adalah keadaan yang genting Karena seseorang Dilihat dari akhirnya Kalau akhir kehidupan dia adalah baik Maka Al-amal bil khawatim Amalan sesuai dengan akhirnya Sehingga Tentunya seorang muslim dan juga muslimah Sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Makanya dia berlindung kepada Allah Dari fitnatul mahmat Berlindung kepada Allah Dari fitnatul mahmat Jangan sampai seseorang sudah Berusaha selama hidupnya Untuk terus berbuat baik Dan beramal sholah dan istiqamah Ternyata di akhir kehidupannya dia Terfitnah dengan fitnatul mahmat Makanya ini disyariatkan Setiap kali kita sholat sebelum kita sholat membaca doa ini Bahkan sebagian salaf dahulu Ketika dia mengetahui tentang pentingnya doa ini Ketika mereka mendidik anaknya Menyuruh mereka untuk senantiasa membaca doa ini Bahkan ditanya Kalau setelah sholat ditanya Tadi membaca doa ini atau tidak Kalau sampai dia tidak membaca Disuruh untuk mengulang sholatnya Sebagai pendidikan bagi anaknya Kalau ini adalah perkara yang penting Untuk senantiasa dibaca oleh seseorang Ada pun dajjal Maka Atau sebelumnya tentang fitnatul mahmat Ini maka Tentunya diantara usaha seseorang adalah istiqamah Ya istiqamah selama dia hidup di dunia ini Karena berang siapa yang hidup di atas sesuatu Dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut Kalau kita hidup di atas tauhid Di atas sunnah Di atas ketaatan kepada Allah Maka Biiznillah Seseorang akan meninggal dalam keadaan baik Kita Melaksanakan Islam secara zahir dan juga secara Batin Baik dilihat oleh manusia Maupun tidak dilihat oleh manusia Ada pun seseorang yang Ketika dia hidup Terbiasa melakukan Penyimpangan Melakukan kemaksiatan kepada Allah Mungkin di depan manusia Terlihat taat Tapi ketika dia dalam keadaan sendiri Dia melakukan berbagai kemaksiatan Maka ini dikhawatirkan Ketika dia akan meninggal dunia Dia akan Terfitnah disitu Oleh karena itu Seseorang yang Selama hidupnya Berada di atas ketaatan Maka Kita berharap semoga ketika dia meninggal dunia Juga berada di atas Ketaatan Allah akan menguatkan hatinya Ada pun fitnah dajjal Maka Seseorang berlindung kepada Allah Dari fitnah dajjal Dan dajjal Sebagaimana kita tahu Terjadi di akhir Zaman Dan seseorang Jangan dia merasa aman Mungkin saja Dia termasuk orang yang Nanti menemui fitnah dajjal ini Nah di antara caranya adalah Kita harus mengenal Allah Karena orang yang beriman dengan dajjal Mereka tidak mengenal Allah Dajjal saat itu Mengaku sebagai Rab Yang mengaku sebagai Rab Mengaku sebagai yang Mencipta Padahal Orang Muslim yang dia mengetahui agamanya Mengetahui sifat-sifat Allah Mengetahui bahwasanya Dajjal ini bukan Allah Dia bukan yang mencipta Dia adalah seorang Makhluk Sehingga Untuk selama dari fitnah dajjal Kita harus Mempelajari tentang nama Dan juga sifat Allah Mengenal Allah Azzawajal Supaya ketika muncul Dajjal tadi Kita tahu bahwasanya Adalah bukan Allah SWT Allah SWT Tidak dilihat Kecuali Nanti di Akhirat Ada pun di dunia Maka Tidak dilihat Nabi SAW Atakan Innakum lantarau Rabbakum Hatta tamutu Kalian tidak akan Melihat Rab kalian Sampai kalian Meninggal Dunia Itu Adalah Salah satu Di antara Kiat Supaya kita Selamat dari fitnah Dajjal Wallahu ta'ala A'lam Nah